Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk saling berbagi ilmu dan cerita. Pada video kali ini, kita akan menyimpan sebuah kisah lucu namun penuh makna tentang kecerdikan dan penawas dalam menghadapi berbagai tantangan. Kisah ini berjudul Abu Nawas dan Pohon Uang yang Tumbuh di Istana. Semoga kisah ini bisa menghibur dan memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Sahabat sekalian, Abu Nawas adalah tokoh yang dikenal tidak hanya karena kelucuannya, tetapi juga karena kejadikannya dalam mengatasi situasi yang sulit dengan cara yang tak terduga. Dalam kisah kali ini, Abu Nawas dihadapkan pada sebuah tantangan unik dari Raja yang meminta dirinya untuk menunjukkan keajaiban yang tidak biasa. dengan akalnya yang tajam, Abu Nawas pun menemukan cara yang cedik untuk menjawab tantangan tersebut. Yuk, kita simak bersama kisahnya dan ambil pelajaran dari kecerdikan Abu Nawas. Cerita lucu Abu Nawas dan Pohon Uang yang Tumbuh di Istana Pada suatu hari, Raja yang terkenal dengan keingin tahuannya memanggil Abu Nawas ke Istana. Sang Raja baru saja mendengar sebuah cerita tentang pohon uang yang bisa tumbuh di negeri yang sangatlah jauh. Dan ia penasaran apakah Abu Nawas bisa melakukan hal yang sama di negerinya. Dengan senyuman penuh arti, Raja berkata kepada Abu Nawas Aku ingin melihat apakah engkau bisa menemukan pohon uang di taman istanaku. Jika kau bisa melakukannya, aku akan memberikan hadiah yang sangat besar. Tetapi jika tidak, bersiaplah menghadapi hukuman dariku. Itulah tantangan Raja kepada Abu Nawas. Namun, Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasannya tak kehilangan akal. Ia mengangguk pelan. Seraya berkata, Baiklah baginda, hamba akan mencoba menemukan pohon uang di istana ini. Tapi hamba membutuhkan waktu dan persiapan. Raja yang sudah tidak sabar mengizinkan Abu Nawas untuk mulai pekerjaannya. Hari demi hari, Abu Nawas terlihat sibuk di taman istana. Dia menggali lubang, menanam sesuatu, dan menyiraminya setiap hari dengan penuh perhatian. Para pengawal istana yang melihatnya mulai penasaran apa sebenarnya yang dilakukan oleh seorang Abu Nawas. Beberapa minggu kemudian, Abu Nawas menghadap Raja dan berkata, Baginda, pohon uang sudah mulai tumbuh. Tetapi, untuk memastikan pohon itu tumbuh besar dan menghasilkan uang, Baginda perlu menyiraminya sendiri setiap hari dengan air dari sumur di istana. Ingat, hanya Baginda yang boleh melakukannya dan waktu menyiramnya harus tepat saat Fajar menyingsing. Raja yang sangat penasaran dengan pohon uang itu mengikuti semua petunjuk Abu Nawas. Setiap pagi saat Fajar menyingsing, Raja keluar dari istana untuk menyiram pohon yang ditanam oleh Abu Nawas. Namun, hari demi hari berlalu dan pohon itu tetap saja tampak biasa. Tak ada uang yang muncul dari rantingnya. Setelah berminggu-minggu menyiram tanpa hasil, Raja mulai merasa curiga. Ia pun memanggil Abu Nawas lagi dan berkata dengan nada yang sedikit besar. Abu Nawas, aku telah menyirami pohon ini setiap hari, seperti yang kau katakan. Tetapi, mengapa tidak ada uang yang muncul sedikitpun? Apakah kau sedang mempermainkanku? Abu Nawas dengan tenang menjawab, Baginda, pohon ini memang tidak akan menghasilkan uang secara harfiah. Tapi, coba Baginda pikirkan, selama beberapa minggu terakhir, Baginda telah bangun setiap pagi, bekerja keras, dan menunjukkan kedisiplinan yang luar biasa. Pohon ini adalah perumpamaan, bahwa uang dan keberkahan datang dari kerja keras dan ketekunan Baginda, bukan dari hal-hal yang ajaib. Raja tercenung mendengar penjelasan Abu Nawas. Meski merasa sedikit tertipu, Raja tidak bisa menyembunyikan kekagumannya atas kecerdasan Abu Nawas yang mampu memberikan pelajaran berharga dengan cara yang begitu kreatif. Akhirnya, Raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, Abu Nawas, meskipun aku tidak mendapatkan pohon uang yang sesungguhnya, aku mendapatkan pelajaran yang jauh lebih berharga. Kau memang selalu tahu cara membuat sesuatu yang luar biasa dari hal-hal yang paling sederhana. Sebagai tanda terima kasihnya, Raja tetap memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas. Dan sejak saat itu, setiap kali Raja ingin memberikan tantangan kepada seseorang, dia selalu mengingat kecerdikan Abu Nawas. Dan mengingat bahwa tidak semua hal harus diambil secara harfiah. Setelah Raja menyadari pelajaran berharga yang diajarkan oleh Abu Nawas, dia semakin menghargai kecerdikan penasehatnya itu. Namun, di dalam hati Raja masih tersisa sedikit rasa penasaran. Bagaimana mungkin seorang seperti Abu Nawas tidak punya trik lain untuk menunjukkan kepada rakyatnya keajaiban yang sesungguhnya. Pikir Sang Raja Suatu hari, Raja memanggil kembali Abu Nawas ke istana lagi. Kali ini, Raja mengajukan permintaan yang baru. Abu Nawas, rakyatku mendengar tentang pohon uang di taman istana. Mereka sangat penasaran dan ingin melihatnya. Aku inginkan menunjukkan keajaiban ini kepada seluruh rakyatku. Atau jika tidak, aku akan menganggap ini sebagai penipuan. Abu Nawas tersenyum mendengar permintaan Sang Raja. Baiklah, baginda, hamba akan menunjukkan kepada rakyat bahwa pohon uang memang bisa tumbuh di istana. Tapi hamba memerlukan waktu selama tiga hari untuk mempersiapkannya. Raja pun mengizinkan Abu Nawas dan mengumumkan kepada seluruh rakyat bahwa dalam tiga hari ke depan, mereka akan menyaksikan pohon uang yang tumbuh di taman istana. Mendengar pengumuman seperti itu, seluruh negeri pun menjadi heboh dan tak sabar menunggu hari tersebut tiba. Pada hari yang dijanjikan seluruh rakyat berkumpul di taman istana, mereka melihat Abu Nawas berdiri di samping sebuah pohon besar yang telah ditanam sebelumnya. Abu Nawas berkata, Wahai rakyat negeri, hari ini kalian akan menyaksikan keajaiban pohon uang yang sesungguhnya. Tapi ingatlah, pohon ini hanya akan menghasilkan uang dari setiap orang yang hadir di sini, yang percaya dan menyumbangkan sedikit koin sebagai benih untuk pohon ini. Rakyat yang hadir pun mulai merasa bingung, tapi karena mereka percaya kepada kecerdikan Abu Nawas, mereka pun mulai meletakkan koin-koin mereka di sekitar pohon tersebut. Abu Nawas selalu menaburkan sedikit tanah di atas koin-koin itu, dan kemudian menutupnya dengan daun-daun yang kering. Kemudian, dengan suara yang lantang, Abu Nawas berkata, Sekarang pohon ini telah ditanam dengan benih kepercayaan dan kebaikan hati kalian. Mari kita lihat apa yang akan terjadi setelah beberapa saat. Sambil menunggu, Abu Nawas mulai bercerita kepada rakyat tentang pentingnya bekerja keras, menabung, dan saling membantu. Ia menjelaskan bahwa uang tidak akan datang begitu saja tanpa adanya usaha. Dan bahwa kebaikan hati serta kerjasama adalah pohon uang yang sesungguhnya dalam kehidupan manusia. Setelah selesai bercerita, Abu Nawas mengangkat ceklopnya dan mulai menggali di sekitar pohon yang ditanam tadi. Rakyat pun terkejut ketika melihat bahwa koin-koin yang mereka masukkan telah berubah menjadi sebuah peti kecil. Ketika peti itu dibuka, ternyata di dalamnya berisi koin-koin emas yang lebih banyak dari yang mereka sumbangkan. Rakyat bersorak gembira dan takjub, dan mereka pun merasa puas dengan keajaiban yang disaksikan. Tapi, Abu Nawas dengan bijak berkata, Wahai rakyat, lihatlah bahwa kebaikan dan kerja keras kalian telah menghasilkan buah yang lebih besar. Pohon uang ini tidak akan tumbuh jika kalian tidak percaya dan tidak mau berusaha bersama-sama. Raja yang menyaksikan semua ini tersenyum bangga kepada Abu Nawas. Ia menyukai, ia mengakui bahwa Abu Nawas sekali lagi berhasil menunjukkan keajaiban dengan cara yang sangat bijak. Abu Nawas, kau telah membuktikan bahwa keajaiban sejati bukan hanya dalam hal yang tampak di mata, tetapi dalam kebijaksanaan dan kebaikan hati. Sejak saat itu, pohon di taman istana dikenal sebagai pohon kepercayaan, dan rakyat belajar bahwa kekayaan sejati bukan hanya soal uang, tetapi tentang kepercayaan, kerja keras, dan saling membantu. Setelah Abu Nawas menunjukkan kepada rakyat tentang keajaiban pohon kepercayaan di taman istana, mereka kembali ke rumah dengan hati yang penuh sukacita dan pemahaman baru. Mereka menyadari bahwa kebijaksanaan Abu Nawas telah mengajarkan mereka pelajaran berharga tentang kerja keras, kepercayaan, dan kebaikan hati. Namun, dibalik kegembiraan itu, ada beberapa orang di istana yang masih meragukan kecerdikan seorang Abu Nawas. Salah satu penasihat raja yang iri hati ingin mencoba menggulingkan Abu Nawas dengan membuktikan bahwa seluruh keajaiban itu hanyalah ipuan belaka. Penasihat itu mendekati raja dan berkata, Baginda, pohon uang yang ditunjukkan oleh Abu Nawas memang sangat mengesankan. Namun, saya curiga bahwa semua itu hanyalah sihir dan kebohongan. Izinkan hamba mengawasi pohon itu dan membuktikan kebenarannya. Raja yang mulai terbawa oleh keraguan penasihatnya mengatakan setuju. Penasihat itu pun diam-diam menggali kembali di sekitar pohon kepercayaan itu pada malam hari. Berharap menemukan sesuatu yang bisa membongkar tipuan dari seorang Abu Nawas. Tetapi, yang ia temukan hanyalah tanah biasa. Tidak ada sihir, tidak ada trik, hanya sisa-sisa poin yang ditanam sebelumnya. Penasihat itu kembali kepada raja dengan tangan kosong dan rasa malu. Sementara Abu Nawas mendengar semua rencana ini dan memutuskan untuk menghadap sang raja keesokan harinya. Di hadapan raja dan para penasihatnya, Abu Nawas berkata, Baginda, hamba mengetahui bahwa ada yang meragukan kebijaksanaan hamba. Namun, seperti yang hamba sampaikan sebelumnya, keajaiban ini bukanlah tentang sihir atau tipu daya. Keajaiban ini ada dalam hati dan pikiran setiap orang yang percaya dan berbuat baik. Abu Nawas melanjutkan, pohon uang itu hanyalah simbol. Sesungguhnya, jika kita percaya pada kebaikan dan bekerja keras, Allah akan memberi kita rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Pohon itu tidak tumbuh dari sihir, Melainkan dari kepercayaan rakyat Baginda kepada kebaikan serta kejujuran. Raja tertegun mendengar penjelasan Abu Nawas. Dia menyadari bahwa kebijaksanaan dan kebenaran tidak bisa diukur dengan mata telanjang atau dengan tipu muslihat. Tetapi harus dilihat dengan hati yang tulus. Raja pun memuji Abu Nawas di hadapan seluruh istana dan berkata, Abu Nawas kau telah membuktikan bahwa kebijaksanaan lebih berharga daripada emas. Kau telah menanamkan kepercayaan dan pengertian di hati rakyatmu yang lebih bernilai daripada pohon uang itu pun sekalian. Akhirnya, Raja mengangkat Abu Nawas menjadi penasehat tertinggi. Dan sejak saat itu, seluruh negeri hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Rakyat terus mengingat bahwa rezeki tidak datang dari pohon uang. Tetapi dari usaha, doa, serta keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian kisah Abu Nawas dan pohon uang yang tumbuh di istana berakhir dengan penuh hikmah. Meninggalkan pesan abadi bahwa kepercayaan, kebaikan, dan kerja keras adalah kunci keberkahan dalam hidup. Tamat. Cerita lucu Abu Nawas dan pohon uang yang tumbuh di istana. Pada suatu hari, Raja yang terkenal dengan keingin tahuannya memanggil Abu Nawas ke istana. Sang Raja baru saja mendengar sebuah cerita tentang pohon uang yang bisa tumbuh di negeri yang sangatlah jauh. Dan ia penasaran apakah Abu Nawas bisa melakukan hal yang sama di negerinya. Dengan senyuman penuh arti, Raja berkata kepada Abu Nawas, Aku ingin melihat apakah engkau bisa menemukan pohon uang di taman istanaku. Jika kau bisa melakukannya, aku akan memberikan hadiah yang sangat besar. Tetapi jika tidak, bersiaplah menghadapi hukuman dariku. Itulah tantangan Raja kepada Abu Nawas. Namun, Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasannya tak kehilangan akal. Ia mengangguk pelan. Seraya berkata, Baiklah Baginda, hamba akan mencoba menemukan pohon uang di istana ini. Tapi hamba membutuhkan waktu dan persiapan. Raja yang sudah tidak sabar mengizinkan Abu Nawas untuk mulai pekerjaannya. Hari demi hari, Abu Nawas terlihat sibuk di taman istana. Dia menggali lubang, menanam sesuatu, dan menyiraminya setiap hari dengan penuh perhatian. Para pengawal istana yang melihatnya mulai penasaran apa sebenarnya yang dilakukan oleh seorang Abu Nawas. Beberapa minggu kemudian, Abu Nawas menghadap Raja dan berkata, Baginda, pohon uang sudah mulai tumbuh. Tetapi untuk memastikan pohon itu tumbuh besar dan menghasilkan uang, Baginda perlu menyiraminya sendiri setiap hari dengan air dari sumur di istana. Ingat, hanya Baginda yang boleh melakukannya. Dan waktu menyiramnya harus tepat saat Fajar menyingsing. Raja yang sangat penasaran dengan pohon uang itu, mengikuti semua petunjuk Abu Nawas. Setiap pagi saat Fajar menyingsing, Raja keluar dari istana untuk menyiram pohon yang ditanam oleh Abu Nawas. Namun hari demi hari berlalu, dan pohon itu tetap saja tampak biasa. Tak ada uang yang muncul dari rantingnya. Setelah berminggu-minggu menyiram tanpa hasil, Raja mulai merasa curiga. Ia pun memanggil Abu Nawas lagi dan berkata dengan nada yang sedikit besar. Abu Nawas, aku telah menyirami pohon ini setiap hari, seperti yang kau katakan. Tetapi mengapa tidak ada uang yang muncul? Sedikitpun, apakah kau sedang mempermainkanku? Abu Nawas dengan tenang menjawab, Baginda pohon ini memang tidak akan menghasilkan uang secara harfiah. Tapi coba baginda pikirkan, selama beberapa minggu terakhir, baginda telah bangun setiap pagi, bekerja keras, dan menunjukkan kedisiplinan yang luar biasa. Pohon ini adalah perumpamaan, bahwa uang dan keberkahan datang dari kerja keras dan ketekunan baginda, bukan dari hal-hal yang ajaib. Raja tercenung mendengar penjelasan Abu Nawas. Meski merasa sedikit tertipu, Raja tidak bisa menyembunyikan kekagumannya atas kecerdasan Abu Nawas yang mampu memberikan pelajaran berharga dengan cara yang begitu kreatif. Akhirnya, Raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, Abu Nawas, meskipun aku tidak mendapatkan pohon uang yang sesungguhnya aku mendapatkan pelajaran yang jauh lebih berharga. Kau memang selalu tahu cara membuat sesuatu yang luar biasa dari hal-hal yang paling sederhana. Sebagai tanda terima kasihnya, Raja tetap memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas. Dan sejak saat itu, setiap kali Raja ingin memberikan tantangan kepada seseorang, dia selalu mengingat kecerdikan Abu Nawas. Dan mengingat bahwa tidak semua hal harus diambil secara harfiah. Setelah Raja menyadari pelajaran berharga yang diajarkan oleh Abu Nawas, dia semakin menghargai kecerdikan penasehatnya itu. Namun, di dalam hati Raja masih tersisa sedikit rasa penasaran. Bagaimana mungkin seorang seperti Abu Nawas tidak punya trik lain untuk menunjukkan kepada rakyatnya keajaiban yang sesungguhnya. Pikir Sang Raja. Suatu hari, Raja memanggil kembali Abu Nawas ke istana lagi. Kali ini, Raja mengajukan permintaan yang baru. Abu Nawas, rakyatku mendengar tentang pohon uang di taman istana. Mereka sangat penasaran dan ingin melihatnya. Aku inginkan menunjukkan keajaiban ini kepada seluruh rakyatku. Atau jika tidak, aku akan menganggap ini sebagai penipuan. Abu Nawas tersenyum mendengar permintaan Sang Raja. Baiklah, Baginda, hamba akan menunjukkan kepada rakyat bahwa pohon uang memang bisa tumbuh di istana. Tapi, hamba memerlukan waktu selama tiga hari untuk mempersiapkannya. Raja pun mengizinkan Abu Nawas dan mengumumkan kepada seluruh rakyat bahwa dalam tiga hari ke depan, mereka akan menyaksikan pohon uang yang tumbuh di taman istana. Mendengar pengumuman seperti itu, seluruh negeri pun menjadi heboh dan tak sabar menunggu hari tersebut tiba. Pada hari yang dijanjikan, seluruh rakyat berkumpul di taman istana. Mereka melihat Abu Nawas berdiri di samping sebuah pohon besar yang telah ditanam sebelumnya. Abu Nawas berkata, Wahai rakyat negeri, hari ini kalian akan menyaksikan keajaiban pohon uang yang sesungguhnya. Tapi ingatlah, pohon ini hanya akan menghasilkan uang dari setiap orang yang hadir di sini yang percaya dan menyumbangkan sedikit koin sebagai benih untuk pohon ini. Rakyat yang hadir pun mulai merasa bingung. Tapi karena mereka percaya kepada kecerdikan Abu Nawas, mereka pun mulai meletakkan koin-koin mereka di sekitar pohon tersebut. Abu Nawas selalu menaburkan sedikit tanah di atas koin-koin itu dan kemudian menutupnya dengan daun-daun yang kering. Kemudian, dengan suara yang lantang, Abu Nawas berkata, Sekarang pohon ini telah ditanam dengan benih kepercayaan dan kebaikan hati kalian. Mari kita lihat apa yang akan terjadi setelah beberapa saat. Sambil menunggu, Abu Nawas mulai bercerita kepada rakyat tentang pentingnya bekerja keras, menabung, dan saling membantu. Ia menjelaskan bahwa uang tidak akan datang begitu saja tanpa adanya usaha. Dan, bahwa kebaikan hati serta kerjasama adalah pohon uang yang sesungguhnya dalam kehidupan manusia. Setelah selesai bercerita, Abu Nawas mengangkat ceklopnya dan mulai menggali di sekitar pohon yang ditanam tadi. Rakyat pun terkejut ketika melihat bahwa koin-koin yang mereka masukkan telah berubah menjadi sebuah peti kecil. Ketika peti itu dibuka, ternyata di dalamnya berisi koin-koin emas yang lebih banyak dari yang mereka sumbangkan. Rakyat bersorak gembira dan takjub. Dan mereka pun merasa puas dengan keajaiban yang disaksikan. Tapi, Abu Nawas dengan bijak berkata, Wahai rakyat, lihatlah, bahwa kebaikan dan kerja keras kalian telah menghasilkan buah yang lebih besar. Pohon uang ini tidak akan tumbuh jika kalian tidak percaya dan tidak mau berusaha bersama-sama. Raja yang menyaksikan semua ini tersenyum bangga kepada Abu Nawas. Ia menyukai, ia mengakui bahwa Abu Nawas sekali lagi berhasil menunjukkan keajaiban dengan cara yang sangat bijak. Abu Nawas kau telah membuktikan bahwa keajaiban sejati bukan hanya dalam hal yang tampak di mata, tetapi dalam kebijaksanaan dan kebaikan hati. Sejak saat itu, pohon di taman istana dikenal sebagai pohon kepercayaan dan rakyat belajar bahwa kekayaan sejati bukan hanya soal uang, tetapi tentang kepercayaan, kerja keras dan saling membantu. Setelah Abu Nawas menunjukkan kepada rakyat tentang keajaiban pohon kepercayaan di taman istana, mereka kembali ke rumah dengan hati yang penuh sukacita dan pemahaman baru. mereka menyadari bahwa kebijaksanaan Abu Nawas telah mengajarkan mereka pelajaran berharga tentang kerja keras, kepercayaan, dan kebaikan hati. Namun, dibalik kegembiraan itu ada beberapa orang di istana yang masih meragukan kecerdikan seorang Abu Nawas. Salah satu penasihat raja yang iri hati ingin mencoba menggulingkan Abu Nawas dengan membuktikan bahwa seluruh keajaiban itu hanyalah ipuan belakang. Penasihat itu mendekati raja dan berkata baginda pohon uang yang ditunjukkan oleh Abu Nawas memang sangat mengesankan. Namun, saya curiga bahwa semua itu hanyalah sihir dan kebohongan. Izinkan hamba mengawasi pohon itu dan membuktikan kebenarannya. raja yang mulai terbawa oleh keraguan penasihatnya mengatakan setuju. Penasihat itu pun diam-diam menggali kembali di sekitar pohon kepercayaan itu pada malam hari berharap menemukan sesuatu yang bisa membongkar tipuan dari seorang Abu Nawas. Tetapi ia yang ia temukan hanyalah tanah biasa tidak ada sihir tidak ada trik hanya sisa-sisa poin yang ditanam sebelumnya. Penasihat itu kembali kepada raja dengan tangan kosong dan rasa malu. Sementara Abu Nawas mendengar semua rencana ini dan memutuskan untuk menghadap sang raja keesokan harinya. Di hadapan raja dan para penasihatnya Abu Nawas berkata baginda hamba mengetahui bahwa ada yang meragukan kebijaksanaan hamba. Namun seperti yang hamba sampaikan sebelumnya keajaiban ini bukanlah tentang sihir atau tipu daya. Keajaiban ini ada dalam hati dan pikiran setiap orang yang percaya dan berbuat baik. Abu Nawas melanjutkan pohon uang itu hanyalah simbol. Sesungguhnya jika kita percaya pada kebaikan dan bekerja keras Allah akan memberi kita rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Pohon itu tidak tumbuh dari sihir melainkan dari kepercayaan rakyat baginda kepada kebaikan serta kejujuran. Raja tertegun mendengar penjelasan Abu Nawas. Dia menyadari bahwa kebijaksanaan dan kebenaran tidak bisa diukur dengan mata telanjang atau dengan tipu muslihat tetapi harus dilihat dengan hati yang tulus. Raja pun memuji Abu Nawas dihadapan seluruh istana dan berkata Abu Nawas kau telah membuktikan bahwa kebijaksanaan lebih berharga daripada emas. Kau telah menanamkan kepercayaan dan pengertian di hati rakyatmu yang lebih bernilai daripada pohon uang itu pun sekalian. Akhirnya Raja mengangkat Abu Nawas menjadi penasehat tertinggi dan sejak saat itu seluruh negeri hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Rakyat terus mengingat bahwa rezeki tidak datang dari pohon uang tetapi dari usaha doa serta keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. dan demikian kisah Abu Nawas dan pohon uang yang tumbuh di istana berakhir dengan penuh hikmah. Meninggalkan pesan abadi bahwa kepercayaan kebaikan dan kerja keras adalah kunci keberkahan dalam hidup. Tamat cerita 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 rujuk Abu Nawas dan pohon uang yang tumbuh di istana pada suatu hari raja yang terkenal dengan keingin tahuannya memanggil Abu Nawas ke istana sang raja baru saja mendengar sebuah cerita tentang pohon uang yang bisa tumbuh di negeri yang sangat lahjau dan ia penasaran apakah Abu Nawas bisa melakukan hal yang sama di negerinya dengan senyuman penuh arti raja berkata kepada Abu Nawas aku ingin melihat apakah engkau bisa menemukan pohon uang di taman istanaku jika kau bisa melakukannya aku akan memberikan hadiah yang sangat besar tetapi jika tidak bersiaplah menghadapi hukuman dariku itulah tantangan raja kepada Abu Nawas namun Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasannya tak kehilangan akal ia mengangguk pelan seraya berkata baiklah baginda hamba akan mencoba menemukan pohon uang di istana ini tapi hamba membutuhkan waktu dan persiapan raja yang sudah tidak sabar mengizinkan Abu Nawas untuk mulai pekerjaannya hari demi hari Abu Nawas terlihat sibuk di taman istana dia menggali lubang menanam sesuatu dan menyiraminya setiap hari dengan penuh perhatian para pengawal istana yang melihatnya mulai penasaran apa sebenarnya yang dilakukan oleh seorang Abu Nawas beberapa minggu kemudian Abu Nawas menghadap raja dan berkata baginda pohon uang sudah mulai tumbuh tetapi untuk memastikan pohon itu tumbuh besar dan menghasilkan uang baginda perlu menyiraminya sendiri setiap hari dengan air dari sumur di istana ingat hanya baginda yang boleh melakukannya dan waktu menyiramnya harus tepat saat fajar menyingsing raja yang sangat penasaran dengan pohon uang itu mengikuti semua petunjuk Abu Nawas setiap pagi saat fajar menyingsing raja keluar dari istana untuk menyiram pohon yang ditanam oleh Abu Nawas namun hari demi hari berlalu dan pohon itu tetap saja tampak biasa tak ada uang yang muncul dari rantingnya setelah berminggu-minggu menyiram tanpa hasil raja mulai merasa curiga ia pun memanggil Abu Nawas lagi dan berkata dengan nada yang sedikit besar Abu Nawas aku telah menyirami pohon ini setiap hari seperti yang kau katakan tetapi mengapa tidak ada uang yang muncul sedikit pun apakah kau sedang mempermainkanku Abu Nawas dengan tenang menjawab baginda pohon ini memang tidak akan menghasilkan uang secara harfiah tapi coba baginda pikirkan selama beberapa minggu terakhir baginda telah bangun setiap pagi bekerja keras dan menunjukkan kedisiplinan yang luar biasa pohon ini adalah perumpamaan bahwa uang dan keberkahan datang dari kerja keras dan ketekunan baginda bukan dari hal-hal yang ajaib raja tercenung mendengar penjelasan Abu Nawas meski merasa sedikit tertipu raja tidak bisa menyembunyikan kekagumannya atas kecerdasan Abu Nawas yang mampu memberikan pelajaran berharga dengan cara yang begitu kreatif akhirnya akhirnya raja tertawa terbahak-bahak dan berkata Abu Nawas meskipun aku tidak mendapatkan pohon uang yang sesungguhnya aku mendapatkan pelajaran yang jauh lebih berharga kau memang selalu tahu cara membuat sesuatu yang luar biasa dari hal-hal yang paling sederhana sebagai tanda terima kasihnya raja tetap memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas dan sejak saat itu setiap kali raja ingin memberikan tantangan kepada seseorang dia selalu mengingat kecerdikan Abu Nawas dan mengingat bahwa tidak semua hal harus diambil secara harfiah setelah raja menyadari pelajaran berharga yang diajarkan oleh Abu Nawas dia semakin menghargai kecerdikan penasehatnya itu namun di dalam hati raja masih tersisa sedikit rasa penasaran bagaimana mungkin seorang seperti Abu Nawas tidak punya trik lain untuk menudukan kepada rakyatnya keajaiban yang sesungguhnya pikir sang raja suatu hari raja memanggil kembali Abu Nawas ke istana lagi kali ini raja mengajukan permintaan yang baru Abu Nawas rakyatku mendengar tentang pohon uang di taman istana mereka sangat penasaran dan ingin melihatnya aku inginkau menunjukkan keajaiban ini kepada seluruh rakyatku atau jika tidak aku akan menganggap ini sebagai penipuan Abu Nawas tersenyum mendengar permintaan sang raja baiklah baginda hamba akan menunjukkan kepada rakyat bahwa pohon uang memang bisa tumbuh di istana tapi hamba memerlukan waktu selama tiga hari untuk mempersiapkannya raja raja pun mengizinkan Abu Nawas dan mengumumkan kepada seluruh rakyat bahwa dalam tiga hari ke depan mereka akan menyaksikan pohon uang yang tumbuh di taman istana mendengar pengumuman seperti itu seluruh negeri pun menjadi heboh dan tak sabar menunggu hari tersebut tiba pada hari yang dijanjikan seluruh rakyat berkumpul di taman istana mereka melihat Abu Nawas berdiri di samping sebuah pohon besar yang telah ditanam sebelumnya Abu Nawas berkata wahai rakyat negeri hari ini kalian akan menyaksikan keajaiban pohon uang yang sesungguhnya tapi ingatlah pohon ini hanya akan menghasilkan uang dari setiap orang yang hadir di sini yang percaya dan menyumbangkan sedikit koin sebagai benih untuk pohon ini rakyat yang hadir pun mulai merasa bingung tapi karena mereka percaya kepada kecerdikan Abu Nawas mereka pun mulai meletakkan koin-koin mereka di sekitar pohon tersebut Abu Nawas selalu menaburkan sedikit tanah di atas koin-koin itu dan kemudian menutupnya dengan daun-daun yang kering kemudian dengan suara yang lantang Abu Nawas berkata sekarang pohon ini telah ditanam dengan benih kepercayaan dan kebaikan hati kalian mari kita lihat apa yang akan terjadi setelah beberapa saat sambil menunggu Abu Nawas mulai bercerita kepada rakyat tentang pentingnya bekerja keras menabung dan saling membantu ia menjelaskan bahwa uang tidak akan datang begitu saja tanpa adanya usaha dan bahwa kebaikan hati serta kerjasama adalah pohon uang yang sesungguhnya dalam kehidupan manusia setelah selesai bercerita Abu Nawas mengangkat ceklopnya dan mulai menggali di sekitar pohon yang ditanam tadi rakyat pun terkejut ketika melihat bahwa koin-koin yang mereka masukkan telah berubah menjadi sebuah petik kecil ketika petik itu dibuka ternyata di dalamnya berisi koin-koin emas yang lebih banyak dari yang mereka sumbangkan rakyat bersorak gembira dan takjub dan mereka pun merasa puas dengan keajaiban yang disaksikan tapi Abu Nawas dengan bijak berkata wahai rakyat lihatlah bahwa kebaikan dan kerja keras kalian telah menghasilkan buah yang lebih besar pohon uang ini tidak akan tumbuh jika kalian tidak percaya dan tidak mau berusaha bersama-sama raja yang menyaksikan semua ini tersenyum bangga kepada Abu Nawas ia menyukai ia mengakui bahwa Abu Nawas sekali lagi berhasil menunjukkan keajaiban dengan cara yang sangat bijak Abu Nawas kau telah membuktikan bahwa keajaiban sejati bukan hanya dalam hal yang tampak di mata tetapi dalam kebijaksanaan dan kebaikan hati sejak saat itu pohon di taman istana dikenal sebagai pohon kepercayaan dan rakyat belajar bahwa kekayaan sejati bukan hanya soal uang tetapi tentang kepercayaan kerja keras dan saling membantu setelah Abu Nawas menunjukkan kepada rakyat tentang keajaiban pohon kepercayaan di taman istana mereka kembali ke rumah dengan hati yang penuh sukacita dan pemahaman baru mereka menyadari bahwa kebijaksanaan Abu Nawas telah mengajarkan mereka pelajaran berharga tentang kerja keras kepercayaan dan kebaikan hati namun dibalik kegembiraan itu ada beberapa orang di istana yang masih meragukan kecerdikan seorang Abu Nawas salah satu penasihat raja yang iri hati ingin mencoba menggulingkan Abu Nawas dengan membuktikan bahwa seluruh keajaiban itu hanyalah ipuan belakang penasihat penasihat itu mendekati raja dan berkata baginda pohon uang yang ditunjukkan oleh Abu Nawas memang sangat mengesankan namun saya curiga bahwa semua itu hanyalah sihir dan kebohongan izinkan hamba mengawasi pohon itu dan membuktikan kebenarannya raja yang mulai terbawa oleh keraguan penasihatnya mengatakan setuju penasihat itu pun diam-diam menggali kembali di sekitar pohon kepercayaan itu pada malam hari berharap menemukan sesuatu yang bisa membongkar tipuan dari seorang Abu Nawas tetapi ia yang ia temukan hanyalah tanah biasa tidak ada sihir tidak ada trik hanya sisa-sisa poin yang ditanam sebelumnya penasihat itu kembali kepada raja dengan tangan kosong dan rasa malu sementara Abu Nawas mendengar semua rencana ini dan memutuskan untuk menghadap sang raja keesokan harinya dihadapan raja dan para penasihatnya Abu Nawas berkata baginda hamba mengetahui bahwa ada yang meragukan kebijaksanaan hamba namun seperti yang hamba sampaikan sebelumnya keajaiban ini bukanlah tentang sihir atau tipu daya keajaiban ini ada dalam hati dan pikiran setiap orang yang percaya dan berbuat baik Abu Nawas melanjutkan pohon uang itu hanyalah simbol sesungguhnya jika kita percaya pada kebaikan dan bekerja keras Allah akan memberi kita rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka pohon itu tidak tumbuh dari sihir melainkan dari kepercayaan rakyat baginda kepada kebaikan serta kejujuran raja tertegun mendengar penjelasan Abu Nawas dia menyadari bahwa kebijaksanaan dan kebenaran tidak bisa diukur dengan mata telanjang atau dengan tipu muslihat tetapi harus dilihat dengan hati yang tulus raja pun memuji Abu Nawas dihadapan seluruh istana dan berkata Abu Nawas kau telah membuktikan bahwa kebijaksanaan lebih berharga daripada emas kau telah menanamkan kepercayaan dan pengertian di hati rakyatmu yang lebih bernilai daripada pohon uang itu pun sekalian akhirnya raja mengangkat Abu Nawas menjadi penasehat tertinggi dan sejak saat itu seluruh negeri hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan rakyat terus mengingat bahwa rezeki tidak datang dari pohon uang tetapi dari usaha doa serta keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan demikian kisah Abu Nawas dan pohon uang yang tumbuh di istana berakhir dengan penuh hikmah meninggalkan pesan abadi bahwa kepercayaan kebaikan dan kerja keras adalah kunci keberkahan dalam hidup tamat cerita rujuk Abu Nawas dan pohon uang yang tumbuh di istana pada suatu hari raja yang terkenal dengan keingin tahuannya memalilah Abu Nawas ke istana sang raja baru saja mendengar sebuah cerita tentang pohon uang yang bisa tumbuh di negeri yang sangatlah jauh dan ia penasaran apakah Abu Nawas bisa melakukan hal yang sama di negerinya dengan senyuman penuh arti raja berkata kepada Abu Nawas aku ingin melihat apakah engkau bisa menemukan pohon uang di taman istanaku jika kau bisa melakukannya aku akan memberikan hadiah yang sangat besar tetapi jika tidak bersiaplah menghadapi hukuman dariku itulah tantangan raja kepada Abu Nawas namun Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasannya tak kehilangan akal ia mengangguk pelan seraya berkata baiklah baginda hamba akan mencoba menemukan pohon uang di istana ini tapi hamba membutuhkan waktu dan persiapan raja yang sudah tidak sabar mengizinkan Abu Nawas untuk mulai pekerjaannya hari demi hari Abu Nawas terlihat sibuk di taman istana dia menggali lubang menanam sesuatu dan menyiraminya setiap hari dengan penuh perhatian para pengawal istana yang melihatnya mulai penasaran apa sebenarnya yang dilakukan oleh seorang Abu Nawas beberapa minggu kemudian Abu Nawas menghadap raja dan berkata baginda pohon uang sudah mulai tumbuh tetapi untuk memastikan pohon itu tumbuh besar dan menghasilkan uang baginda perlu menyiramainya sendiri setiap hari dengan air dari sumur di istana ingat hanya baginda yang boleh melakukannya dan waktu menyiramnya harus tepat saat Fajar menyingsing raja yang sangat penasaran dengan pohon uang itu mengikuti semua petunjuk Abu Nawas setiap pagi saat Fajar menyingsing raja keluar dari istana untuk menyiram pohon yang ditanam oleh Abu Nawas namun hari demi hari berlalu dan pohon itu tetap saja tampak biasa tak ada uang yang muncul dari rantingnya setelah berminggu-minggu menyiram tanpa hasil raja mulai merasa curiga ia pun memanggil Abu Nawas lagi dan berkata dengan nada yang sedikit besar Abu Nawas aku telah menyirami pohon ini setiap hari seperti yang kau katakan tetapi mengapa tidak ada uang yang muncul sedikit pun apakah kau sedang mempermainkanku Abu Nawas dengan tenang menjawab baginda pohon ini memang tidak akan menghasilkan uang secara harfiah tapi coba baginda pikirkan selama beberapa minggu terakhir baginda telah bangun setiap pagi bekerja keras dan menunjukkan kedisiplinan yang luar biasa pohon ini adalah perumpamaan bahwa uang dan keberkahan datang dari kerja keras dan ketekunan baginda bukan dari hal-hal yang ajaib raja tercenung mendengar penjelasan Abu Nawas meski merasa sedikit tertipu raja tidak bisa menyembunyikan kekagumannya atas pekerdasan Abu Nawas yang mampu memberikan pelajaran berharga dengan cara yang begitu kreatif akhirnya raja tertawa terbahak-bahak dan berkata Abu Nawas meskipun aku tidak mendapatkan pohon uang yang sesungguhnya aku mendapatkan pelajaran yang jauh lebih berharga kau memang selalu tahu cara membuat sesuatu yang luar biasa dari hal-hal yang paling sederhana sebagai tanda terima kasihnya raja tetap memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas dan sejak saat itu setiap kali raja ingin memberikan tantangan kepada seseorang dia selalu mengingat kecerdikan Abu Nawas dan mengingat bahwa tidak semua hal harus diambil secara harfiah setelah raja menyadari pelajaran berharga yang diajarkan oleh Abu Nawas dia semakin menghargai kecerdikan penasehatnya itu namun di dalam hati raja masih tersisa sedikit rasa penasaran bagaimana mungkin seorang seperti Abu Nawas tidak punya trik lain untuk menudukan kepada rakyatnya keajaiban yang sesungguhnya pikir sang raja suatu hari raja memanggil kembali Abu Nawas ke istana lagi kali ini raja mengajukan permintaan yang baru Abu Nawas rakyatku mendengar tentang pohon uang di taman istana mereka sangat penasaran dan ingin melihatnya aku inginkau menunjukkan keajaiban ini kepada seluruh rakyatku atau jika tidak aku akan menganggap ini sebagai penipuan Abu Nawas tersenyum mendengar permintaan sang raja baiklah baginda hamba akan menunjukkan kepada rakyat bahwa pohon uang memang bisa tumbuh di istana tapi hamba memerlukan waktu selama tiga hari untuk mempersiapkannya raja pun mengizinkan Abu Nawas dan mengumumkan kepada seluruh rakyat bahwa dalam tiga hari ke depan mereka akan menyaksikan pohon uang yang tumbuh di taman istana mendengar pengumuman seperti itu seluruh negeri pun menjadi heboh dan tak sabar menunggu hari tersebut tiba pada hari yang dijanjikan seluruh rakyat berkumpul di taman istana mereka melihat Abu Nawas berdiri di samping sebuah pohon besar yang telah ditanam sebelumnya Abu Nawas berkata wahai rakyat negeri hari ini kalian akan menyaksikan keajaiban pohon uang yang sesungguhnya tapi ingatlah pohon ini hanya akan menghasilkan uang dari setiap orang yang hadir disini yang percaya dan menyumbangkan sedikit koin sebagai benih untuk pohon ini rakyat yang hadir pun mulai merasa bingung tapi karena mereka percaya kepada kecerdikan Abu Nawas mereka pun mulai meletakkan koin-koin mereka di sekitar pohon tersebut Abu Nawas selalu menaburkan sedikit tanah di atas koin-koin itu dan kemudian menutupnya dengan daun-daun yang kering kemudian dengan suara yang lantang Abu Nawas berkata sekarang pohon ini telah ditanam dengan benih kepercayaan dan kebaikan hati kalian mari kita lihat apa yang akan terjadi setelah beberapa saat sambil menunggu Abu Nawas mulai bercerita kepada rakyat tentang pentingnya bekerja keras menabung dan saling membantu ia menjelaskan bahwa uang tidak akan datang begitu saja tanpa adanya usaha dan bahwa kebaikan hati serta kerjasama adalah pohon uang yang sesungguhnya dalam kehidupan manusia setelah selesai bercerita Abu Nawas mengangkat ceklopnya dan mulai menggali di sekitar pohon yang ditanam tadi rakyat pun terkejut ketika melihat bahwa koin-koin yang mereka masukkan telah berubah menjadi sebuah peti kecil ketika peti itu dibuka ternyata di dalamnya berisi koin-koin emas yang lebih banyak dari yang mereka sumbangkan rakyat bersorak gembira dan takjub dan mereka pun merasa puas dengan keajaiban yang disaksikan tapi Abu Nawas dengan bijak berkata wahai rakyat lihatlah bahwa kebaikan dan kerja keras kalian telah menghasilkan buah yang lebih besar pohon pohon wang ini tidak akan tumbuh jika kalian tidak percaya dan tidak mau berusaha bersama-sama raja yang menyaksikan semua ini tersenyum bangga kepada Abu Nawas ia menyukai ia mengakui bahwa Abu Nawas sekali lagi berhasil menunjukkan keajaiban dengan cara yang sangat bijak Abu Nawas kau telah membuktikan bahwa keajaiban sejati bukan hanya dalam hal yang tampak di mata tetapi dalam kebijaksanaan dan kebaikan hati sejak saat itu pohon di taman istana dikenal sebagai pohon kepercayaan dan rakyat belajar bahwa kekayaan sejati bukan hanya soal uang tetapi tentang kepercayaan kerja keras dan saling membantu setelah Abu Nawas menunjukkan kepada rakyat tentang keajaiban pohon kepercayaan di taman istana mereka kembali ke rumah dengan hati yang penuh sukacita dan pemahaman baru mereka menyadari bahwa kebijaksanaan Abu Nawas telah mengajarkan mereka pelajaran berharga tentang kerja keras kepercayaan dan kebaikan hati namun dibalik kegembiraan itu ada beberapa orang di istana yang masih meragukan kecerdikan seorang Abu Nawas salah satu penasihat raja yang iri hati ingin mencoba menggulingkan Abu Nawas dengan membuktikan bahwa seluruh keajaiban itu hanyalah ipuan belakang penasihat itu mendekati raja dan berkata baginda on uang yang ditunjukkan oleh Abu Nawas memang sangat mengesankan namun saya curiga bahwa semua itu hanyalah sihir dan kebohongan izinkan hamba mengawasi pohon itu dan membuktikan kebenarannya raja yang mulai terbawa oleh keraguan penasihatnya mengatakan setuju penasihat itu pun diam-diam menggali kembali di sekitar pohon kepercayaan itu pada malam hari berharap menemukan sesuatu yang bisa membongkar tipuan dari seorang Abu Nawas tetapi ia yang ia temukan hanyalah tanah biasa tidak ada sihir tidak ada trik hanya sisa-sisa poin yang ditanam sebelumnya penasihat itu kembali kepada raja dengan tangan kosong dan rasa malu sementara Abu Nawas mendengar semua rencana ini dan memutuskan untuk menghadap sang raja keesokan harinya dihadapan raja dan para penasihatnya Abu Nawas berkata baginda hamba mengetahui bahwa ada yang meragukan kebijaksanaan hamba namun seperti yang hamba sampaikan sebelumnya keajaiban ini bukanlah tentang sihir atau tipu daya keajaiban ini ada dalam hati dan pikiran setiap orang yang percaya dan berbuat baik Abu Nawas melanjutkan pohon uang itu hanyalah simbol sesungguhnya jika kita percaya pada kebaikan dan bekerja keras Allah akan memberi kita rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka pohon itu tidak tumbuh dari sihir melainkan dari kepercayaan rakyat baginda kepada kebaikan serta kejujuran raja tertegun mendengar penjelasan Abu Nawas dia menyadari bahwa kebijaksanaan dan kebenaran tidak bisa diukur dengan mata telanjang atau dengan tipu muslihat tetapi harus dilihat dengan hati yang tulus raja pun memuji Abu Nawas di hadapan seluruh istana dan berkata Abu Nawas kau telah membuktikan bahwa kebijaksanaan lebih berharga daripada emas kau telah menanamkan kepercayaan dan pengertian di hati rakyatmu yang lebih bernilai daripada pohon uang itu pun sekalian akhirnya raja mengangkat Abu Nawas menjadi penasehat tertinggi dan sejak saat itu seluruh negeri hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan rakyat terus mengingat bahwa rezeki tidak datang dari pohon uang tetapi dari usaha doa serta keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan demikian kisah Abu Nawas dan pohon uang yang tumbuh di istana berakhir dengan penuh hikmah meninggalkan pesan abadi bahwa kepercayaan kebaikan dan kerja keras adalah kunci keberkahan dalam hidup tamat dari kisah ini kita dapat mengambil sebuah hikmah yakni yang pertama kecerdikan dan akal sehat adalah anugerah dari Allah yang harus kita gunakan dengan bijak dalam menghadapi berbagai tantangan hidup yang kedua Abu Nawas mengajarkan kita bahwa dalam situasi yang sulit terkadang kita perlu berpikir di luar kebiasaan untuk menemukan solusi yang tepat yang ketiga meskipun cerita ini dibalut dengan humor tetap ada pesan moral yang bisa kita ambil yaitu bahwa tidak semua yang terlihat mustahil itu benar-benar tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu Allahu'alam alhamdulillah kita telah menyimak kisah yang lucu namun penuh hikmah dari Abu Nawas semoga cerita ini bisa menghibur dan memberikan inspirasi bagi kita semua untuk selalu berpikir cerdas dalam menghadapi masalah terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk like share dan subscribe agar lebih banyak lagi cerita menarik yang bisa kami bagikan semoga Allah selalu memberikan kita kecerdasan kebijaksanaan dan keberkahan dalam setiap langkah kita akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa